Intro Halo, berjumpa lagi dengan saya Tani Anggra ini Dalam program heboh banget? Pasti heboh! Sebuah bang swasta di kawasan Gota Bukit Indah Cikampek, Kabupaten Karawang Dirampok pada Jumat 26 November 2021 siang. Satpam dan Telebank itu sempat disekap saat perampok menguras uang sekiral 300 juta rupiah. Dirkrimsus Polda Jawa Barat langsung melakukan olah TKP pasca kejadian. Kabupaten Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol RDA Caniago menduga perampok yang berjumlah lebih dari satu orang. Pelaku diketahui beraksi pada saat bank operasi dan tengah banyak nasabah yang dilayani. Dikutip dari Kompas.com RD menyebut tidak ada korban jiwa dalam perampokan bank di Karawang tersebut. Namun pelaku membawa kabur uang lebih dari 300 juta rupiah. Saat ini pihaknya masih terus berusaha mengungkap pelaku perampokan di kawasan objek vital nasional tersebut. Sementara itu Tribun Jabar.id berhasil mendapatkan keterangan dari seorang pedagang keliling yang biasa jualan di samping bank bernama Johnny. Berdasarkan informasi yang ia dapat pelaku mendatangi bank menggunakan dua mobil yang diparkir persis di depan bank. Mereka masuk melalui pintu utama bank sekira pukul 11 siang waktu Indonesia Barat dan tak lama kemudian pintu ditutup. Dari cerita karyawan dan warga setelah pintu ditutup, kawanan perampok menyekap keamanan dan teller bank dengan diikat. Karyawan lain kemudian dipaksa untuk membuka berangkas yang berisi uang tunai. Komplotan perampok itu kemudian keluar sekira pukul 12 siang waktu Indonesia Barat dengan membawa uang ratusan juta rupiah. Johnny mengaku tak menyangka bahwa yang datang adalah kawanan perampok. Para pelaku datang terlihat seperti nasabah sehingga menurutnya hal itu yang membuat Satpam membukakan pintu. Demikian informasi kita kali ini jangan lupa terus saksikan program heboh banget pasti heboh. Hanya di Banjarmasin Post News Video.